ini hape pokok terbaik yang pernah diciptakan di saat zaman manusia, belum diciptakan guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo guys, welcome back with sleeping oke, butuh waktu 53 detik buat hidupnya dan ini adalah Poco C40 guys nah ini hape Poco paling nurah di muka bumi guys tapi kalian lihat sendiri nih, buka lock screen aja loading anjay parah kali bawa hpnya jadi disini guys, hape ini memiliki chipset antabranta ya aku tau ntar chipset apa yang dipakai sama Poco kali ini apa yang jelasnya disini udah MIUI 13.0.11 dengan internal yang udah terpakai 27.2GB disini aku install Free Fire dan Antutu Batesmart guys untuk aplikasi sampahnya ini lumayan banyak, tapi bisa buat kalian hapus guys Poco C40 yang kita tes kali ini adalah dengan RAM 3GB guys disini hape-nya udah aku coba Antutu ya guys ya, untuk ngetes skornya tapi sayangnya hape ini nggak bisa guys sampai di 80% tiba-tiba aplikasinya relog guys ya jadi aku nggak paham entah ini salah di aplikasinya atau di Poco C40 ini yang nggak bisa tes skor Antutu guys dan untuk spesifikasinya kalian bisa lihat ya, hape ini masih memakai Android versi 11 guys resolusi layar 720x1650 disini RAM-nya yang tersisa 1GB lagi guys dengan internal yang tersisa cuma 4.78GB disini aku nggak banyak install aplikasi guys ya, aku cuma install Free Fire dan Antutu doang guys hape ini belum kita coba main aja, aku udah meragukan guys dan kelebihan dari hape ini yang harus kalian tau adalah Poco C40 ini udah mendukung refresh rate 144Hz guys tapi bohong disini aku coba untuk hapus Antutu-nya guys sisa internalnya setelah aku hapus Antutu dan disini cuma ada Free Fire doang ini Genshin-nya nggak bisa guys, ini pasti bakalan minta install dulu ya nah, kalian bisa lihat kan, disitu bukan aplikasi, goder-goder sampah nggak ada guna guys disini kalian bisa lihat guys, setelah Antutu-nya aku hapus Poco C40 ini memiliki internal yang tersisa 5GB nah, kalau misalnya kalian install Facebook, install WA gitu ya aku rasa hape ini nggak bakalan cukup guys nah, ini hape-nya membutuhkan waktu 35,69 detik ya buat masuk ke dalam Free Fire-nya guys disini aku terpaksa pake akun yang jarang aku pake guys alasannya karena ini hape-nya pake chipset antar berantah aku takutnya ini Free Fire ngedeteksi bahwa aku pake hape yang diroot ya atau hape yang udah sistemnya beda gitu guys nah, kalau pun di-ban ya aku nggak stress-stress sekali gitu walaupun ini aku ini cukup old guys nah, disini harus kalian lihat ya bahwa pack-nya udah kudownload secara full guys ya, walaupun internalnya pas-pasan tapi hape ini masih cukup buat kalian full download pack-nya guys oke ya, jadi disini grafiknya kayaknya aku nggak yakin sih di grafik ultra guys jadi kita coba dulu di grafik standar aja ya dengan 60 fps, ini kerasa berat guys padahal masih di dalam loading screen-nya doang ya dari Free Fire ini guys jadi kita coba dulu disini untuk ngetes bagian responsifnya di dalam CS rank dulu guys terus kita masuk ke dalam CS rank guys disini waktunya langsung aku start ya kalian bisa lihat guys, untuk baterai di angka 84% dan disini aku set brightness-nya di angka 50% ya dan wire dari Poco C40 ini lumayan gelap guys dan kalian bisa lihat sendiri ya, ini lama kali guys gila bahwa loadingnya, misalnya lihat sendiri ya ini udah berjalan OTW ke 30 detik baru bisa masuk ke dalam CS-nya guys parah sih guys, kalian bisa lihat guys ini kerasa dikit patah-patah guys apa itu, bukan patah-patah lagi anjir nge-press sih guys ya oke, kita coba disini guys, anjay ya doang oke, responsifnya bagus ya guys cuman disini performanya parah guys ya ini ketika kalian coba depan-depanan sama anak-anak dajjal guys ya hape ini bakal ngalamin nge-press-nge-press yang lumayan parah guys dan hape ini yang harus kalian tahu memiliki speaker Dolby guys tapi bohong hahaha disini aku coba untuk anjay ini kalau misalnya kalian belum nembak aja hape-nya bakal nge-press dulu guys jadi musuh itu bakal punya kesempatan buat nembak kalian lebih dulu jadi, kalau misalnya kalian menggunakan hape ini musuh bakal memiliki kesempatan buat nembak kalian lebih dulu guys hape tangis aku ini kalian harus jago apapun guys ya ini performa dari Poco C40 ini asli guys hape terburu yang pernah diciptakan sama Poco ya guys ya nge-press-nge-press guys ini padahal belum pas-pasan sama anak binatang ya kan kalian bisa lihat guys ini kerasa kali patah-patahnya anjing nge-press-nge-press 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 dia pas nembak guys nge-press co-apnya co-nge-press anjay ya kalau bagi kalian anak-anjing yang nyalahin sinyalku yang bermasalah kita coba untuk ganti sinyal ya guys ya aku matiin wifi anjing ini ya aku pakai sinyal data seluler guys ya udah liat apanya ini kalian liat nih anjing ya kalian perhatiin aja nih udah aku ganti sinyalnya guys nah kalian liat anjing makin berat kok mata-patahnya anjay anjay ini hape Poco terbaik yang pernah diciptakan di saat zaman manusia belum diciptakan guys berdiri anjing berdiri aja ke loading anjing kalian liat nih co-ap nge-press-nge-press anjing manjik sih kalian liat nih kalian liat anjing gira sama dua orang responsifnya aja berat boi anjing kalian bisa liat sendiri kan berat bangsa lak ya ini hape-nya aduh gak ngerti guys kalian bisa liat ya responsifnya ketika depan-depan anak-anak dua anak binatang guys ngamin berat-berat gaming guys bagi kalian yang mau beli Poco C40 gak sarankan ya buat download pack-nya itu sampai full kayak aku ini guys ya saran aku kalian pake grafix mode dan gak perlu download yang namanya pack-nya guys ya cukup download map-nya doang mungkin ya udah cukup guys kita coba aras lagi ya anjing cuman ini enak ya kalau misalnya udah nembak ke musuh guys ini aim-nya lengket guys panah ini berat ya co diputerin berkang anjing berat kalian dia nge-press co nge-press anjing aduh rasa ingin memecahkan hp ini guys ya sangat-sangat tinggi sekali guys nge-press nge-press hape anjing nge-press 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 yaudah disini permainan selama 9 menit di dalam CS ring guys kalian bisa liat guys untuk bateri tersisa di angka 82% guys ya dan untuk bagian panas udah jelas Poco C40 ini gak bakal ngalamin panas karena performanya lebih lambat daripada beca guys ya kalian bisa liat sendiri disini untuk panasnya di angka 35 guys dan untuk bagian belakangnya disini panasnya di angka 36 ya guys ya dan ini gak ada panas sama sekali guys jadi kalau misalnya Dajjal punya bayi Poco C40 ini lebih hangat daripada kepala anak Dajjal guys ya jadi disini kita coba untuk ganti grafiknya guys kita ganti grafiknya ke grafik smooth aja ya guys ya disini 60 PS nya aku matiin aja guys kita coba untuk masuk ke dalam ranked game untuk ngetes bagian performa dari Poco C40 ini guys ya kita liat guys hape ini untuk masuk ke dalam starting island dari ranked game nya di detik ke 30 guys udah grafik smooth ya guys nah ini nge-freeze nya separah di grafik standar tadi guys ini sentuhannya aja yang kerasa aneh guys kalau aku nolokku ya kalian bisa liat sendiri ya disini kalau misalnya main 2 jari guys nah ini agak aneh gitu guys sentuhannya guys bukan sekedar touch gila ya guys ya melainkan touch aneh ya guys kita liat ya disini untuk baterai di angka 81% kita masuk ke dalam map next era dan untuk ranknya masih sama ya di angka 50% dan aku masih pake jaringan data seluler guys ada kelebihannya ya dari Poco C40 ini guys hape nya kalau misalnya kalian gunakan sambil on mic ini suaranya tetap stereo ya guys ya tapi dengan cara kalian harus punya headset dulu guys boleh itu headset hasil nyuri hasil dapet atau ya hasil entah dari mana lah suka hati kalian ya guys ya emang boleh seburik ini dan ngalamin nge-freeze juga ya guys ya ini tampilannya udah bener-bener burik guys jelek kali coq tampilannya nah kalau misalnya ada yang lebih jelek di muka bumi adalah tampilan semut dari free fire ini guys parah ya ini jelek kali coq tampilannya ya oke ini patah-patah guys kayaknya bakalan ada musuh yang dateng ke arah sini guys segila aku rasa aku pake apa ini lama-lama guys oh sana musuhnya sana musuhnya sakit juga deh mickey boy iya mati kawan aku entah dari mana ditembak lagi dong kan casu yemek hasta gawai akibra ini autaimam mengesalkan guys tapi ya udah ga pa apa ya käytikan tabis ini kalian cuma ingin liat performa dari Poco C40, kesimpulannya hape ini nggak cocok buat kalian gunakan main prefire guys jadi hape nggak layak buat dimainkan di dalam prefire mungkin kalau misalnya kalian gunakan hape yang buat main PUBG atau game Genshin Impact aku rasa ya cocok-cocok aja guys tapi kalau misalnya kalian gunakan di dalam game prefire hape ini sangat-sangat tidak worth it guys hape ini bisa membuat kalian naik darah bahkan kalian setruk di usia masih bayi ya guys ya jadi kesimpulannya hape ini punya responsif yang sebenarnya GG Gaming sih guys ya tapi karena performa dari hape ini parah banget guys dan kalian bisa lihat sendiri tadi untuk RAM sendiri aja tersisa 1GB di luar nalar manusia ya guys entah kenapa bisa diciptakan sama penciptanya guys disini kalian bisa lihat permainan selama 6 menit di dalam ranked game dan untuk baterai yang tersisa di angka 80% dan untuk bagian panasnya udah jelas guys kayak aku bilang tadi ya ini nggak ada panas perlebih guys tetap di angka 36 dan untuk bagian belakang yang di angka 36 masih tetap lebih dingin daripada kepala bayi dajjal ya guys ya jadi segitu aja review aku mengenai Poco C40-nya makasih banyak buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai selesai so see you in the next video